Ini salah satu kisah nyata dari temanku ya, yang sedang mencari-mencari jodohnya. Insya Allah semoga ketemu dengan cepat dan baik. Amin. Jadi ceritanya ya, dia kenalan di salah satu online. Online-nya apa ya waktu itu dia bilang, aku juga gak inget. Nah, terus nih cuy, jadi dia kayak udah chatting lah ya, udah tukaran raksa, udah chatting-chatting. Pokoknya baik banget lah ya. It's kind of like nothing to share. Karena dia sopan. Terus dia juga udah sharing foto. Terus dia juga kayak udah teleponan gitu, tapi gak video call. Itu dia udah 2 bulan apa 3 bulan gitu loh, kenalan-nya. Terus dia juga udah yang si cewek ini juga udah cerita lah ya sama keluarganya. Aku udah dapet kenalan nih, dia orang luar, segala macem, gitu-gitu. Backsonnya gak banget ya anak-anak. Jadi si cowok ini juga, eh si ceweknya kan nyata nih, nah si cowoknya ini kan kita belum tahu nih yang gak punya katanya orang gula luar. Dia gak punya orang Inggris. Tinggal di Manchester ya kalau gak salah. Manchester apa Liverpool gitu. Itu agak jauh dari daerahku, di Manchester ini. Terus yaudah lah ya, dia gak ada hal-hal aneh, gak ada hal-hal yang perlu dicurigain. Yaudah, they still going on, they chatting. Tapi sih, yang pertama yang jadi question mark-nya ya. Oke, si cowok ini dia gak punya FB. Zaman sekarang anak-anak muda gak punya FB kayaknya something gimana ya gitu. Tapi ya memang mungkin ada beberapa orang yang juga gak terlalu suka untuk sosial media. Which is, aku salah satunya, aku juga gak pake Facebook, cuman Youtube dan Instagram aja. Whatsapp, itu untuk orang-orang kayak keluarga lah ya temen-temen yang bisa chatting-chattingan biasa aja. Nah, jadi dia gak punya FB, oke. Hai guys, ada exe dan dia. Dia mau terjun bebas. No, cannot, Bapak Dus. Nah, dah, look Mami. Hi, hi. Look, what is it? Nah, jadinya, yaudahlah ya, si cowok ini juga udah berpikiran positif aja lah ya. Terus, dia punya Instagram. Dia punya Instagram. Ada foto-fotonya beberapa, oke. Hey, hey, careful. Careful. Lala, Ca, no. It's Mami. Don't touch it. Aduh, punya gangguan ini tuh itu. Dia punya Instagram, oke. Dia punya WhatsApp, jadi mereka chatting dengan WhatsApp gitu. Nah, jadi aku interrogasi lah ya, little bit gitu. Curiosity, aku penasaran gitu. Jadi, boleh tau gak Instagramnya apa gitu. Yaudah, aku cek. Which is kayak yang, oke. Ada fotonya memang beberapa. Tapi, ya, something like, dicurigai karena fotonya sedikit banget. Bisa dihitung jari. Hey, come on. Oke. Jadi, gak ada yang perlu dicurigain. Dari versinya dia. Kalau aku, Oke, jadi gini. Aku berdasarkan penglihatan, Cia, dari Instagramnya yang pertama, foto-fotonya. Yang kedua, Yang kedua, teman-temannya gitu loh. You're right? Teman-temannya itu, Pada gak nyambung gitu loh. Maksudnya, which is Instagram, I at least, Pasti adalah teman-teman lo disana gitu loh. Terus, Yang, Even kalau misalkan gak ada teman-teman lo, Yang di-app gitu loh, Yang di-follow itu siapa gitu loh. Gitu pada gak nyambung gitu. Menurut aku ya. Yang dia ikutin itu, Asal, Kayaknya menurut aku, Asal dia punya Instagram aja. Terus untuk, Untuk, Letakin foto-fotonya aja. Udah gitu loh. Maksudnya aku, Kayaknya, Instagram itu syarat aja sih. Maksudnya, Ini loh gue real gitu. Gitu ceritanya coy. Padahal, Kayaknya. Ya, Wait, Wait, Lala. Gitu. Terus, Ini yang, Riwa udah. Yaudah, Dari situ yang pertama. Nah, Yang kedua, Dia katanya pernah, Ngirimin, Aduh, Ini jawabnya, Lagi gak ini deh. Lagi gak, Corporate banget. Dia pernah ngirimin, Apa namanya? Card gitu. Kayak kartu kerja. Ini kes aku penasaran. Beli tau gak kayak gimana caranya? Eh, Caranya. Kartu kerjanya itu kayak gimana gitu. Terus yaudahlah, Dia kirimin gitu kan. Dia juga minta saran. Ini beneran juga gitu. Terus yaudah, Dia sharing. Oke, Dia katanya kerjanya, Sebagai desainer, Desainer apa gitu. Lupa. Terus ada nama perusahaannya disitu. Yaudahlah, Aku pun penasaran ya kan. Kepo, Aku cariin lah, Di internet, You know, Mbah Google. Terus, Setau aku, Kalau misalkan memang udah citizenship, Europe, Europe, UK, Mereka gak perlu ada kayak permit gitu. Tau gak sih? Kayak misalkan kartu izin boleh kerja. Which is, Kalau misalkan yang pakai gitu kan, Otomatis dia bukan citizenship-nya UK. Seperti aku, Aku kan ada kartu visa, Yang memperbolehkan aku kerja. Nah itu, Karena aku bukan warga negara UK gitu. Jadi aku harus pakai itu. Jadi yaudahlah ya, Itu kan jadi pertanyaan aku. Yaudah aku cari. Dan itu base-nya, Di, Nigeria, Gak salah, Negara Nigeria gitu. Nafrikan. Dan itu yang kayak, Oke. Satu persatu udah mulai kebuka ya kan. Pertama Instagram, Terus temen-temennya. Yang kedua, Kartu izin kerjanya gitu. Terus aku lihat lagi nih, Kartunya itu, Banyak banget yang bisa ngebuat fake dan real-nya. Jadi aku bandingkan lah ya, Fake sama real-nya. Kenyataan memang pahit, Dan itu fake. Jadi kartunya itu dia buat fake. Fotonya juga disana fake. Another curiosity. Jadi aku cari lah ya, Fotonya yang di Instagram itu, Untuk di searching di mbah Google. Dan itu keluar dengan foto orang lain. Namanya juga nama artis, Kalo gak salah, Something gitu, Disensor aja. Dan fix itu, Scamer. Not long after that, A few days later, Gitu loh. Jadi dia chatting lagi lah, Sama pacarnya ini. You know, Pacarnya yang Ngakunya kayak, Ya aku bisnismen, Blah-blah-blah segi macem. Aku punya rumah, Disini aku punya perusahaan, Blah-blah-blah. A few days again, I mean, Another day, Another chat, Another story, For them, Gitu loh. Jadi, Si cowok ini bilang, Aduh, Aku, Perusahaanku membutuhkan duit. Hai guys, Ya, Perusahaanku membutuhkan duit nih, Karena ada, Kesalahan apalah gitu, Pokoknya, Dia, Membutuhkan duit dalam waktu lima hari. Itu berapa puluh ribu, Pound sterling, Which is, Kalau di Indonesia ini tuh, Ratusan juta. Wow banget. Karena, I know, How that feeling, Kita yang udah kayak, You know, Ada-udah ada perasaan, Udah ada yang namanya cinta, Terus tiba-tiba, Orang yang kita cintai itu, Scammer. It's kind of like a boom, Banget. I know how it feels. Terus, Yaudah lah ya, Si cewek ini pun kayak, Wow gitu, Emang berapa duit yang lo butuhin gitu, Segini, Dia bilang, Tapi ya udahlah, Aku cuma mau sharing aja. Padahal orang udah dibuat, Kelepak-lepak, Terus tiba-tiba sharing, Mau sharing, Soal duit. Kenapa ya, Kalau soal duit itu kan, Kayak sensitif banget gitu, Apalagi dengan sepacaran ini. Lain hal, Kalau misalkan memang udah seri, Apa ya, Orang memang udah baik-baik, Terus orang serius, Dia gak pasti gak bakalan, Kayak gitu gitu loh. Anyway, Yaudah lah ya, Si cewek ini pun, Kefla, Oh mama, Mama, Yaudah, Si ceweknya bilang, Aku cuma mau curhat aja sama kamu, Terus ibu aku bilang, Yaudah lah, Terus dia juga, Si cewek ini, Speak-speaknya, Udah cerita lah sama keluarganya, Dan keluarganya bilang, Yaudah lah, Lima hari ini masih, Masih ada waktu untuk cari gitu loh, Terus dia bilang, Lima hari itu, Bukan lima tahun gitu, Jadi bisa ditunggu, Gak bisa, Terus mungkin karena, Si cowok ini lah ya, Karena cerita soal gitu, Dia sih berharapnya, Si cewek ini yang, Karena udah cinta sama dia, Ya bisa lah ngebantu gitu loh, Ngebantu alias, Duitnya bakal di film, Ya untungnya si cewek ini juga peka, Yang langsung, Oke, Bisis kemar, Yaudah lah, Dia langsung cut dari situ, Banyak banget cerita-cerita, Scammer, Cara-cara mereka, Scammernya kayak gimana, Dan ini salah satunya, Sedih banget, Ya gitu lah ya, Oh my god, Kind of like, Shocking, Bagi kalian nih, Orang-orang yang lagi, Berpetualang cinta, Dan hati-hati banget, Sama, Yang scammer-scammer begini gitu loh, Karena mereka akan melakukan, Segala hal cara gitu loh, Dan ini salah satunya, Mereka akan membuat, Kalian cinta, Udah cinta, Udah jatuh cinta, Terus nanti one day, Tiba-tiba mereka minta tolong, Soal keuangan, Semoga video ini, Jadi pembelajaran aja sih, Maksudnya jadi kalian, Gak langsung, Jadi bucin gitu loh, Budak cinta, Terus di apa-apa yang, Diminta tolong ini, Di ini, Di itu juga, Langsung ngomong aja gitu loh, Hargailah diri kalian sendiri, Semoga, Kalian juga, Selalu dilindungi, Diberikan yang terbaik, Oleh Allah SWT, Stay happy, Stay healthy, Stay positive thinking, Semoga video ini, Bermanfaat, Dan kalau misalnya, Ada kata-kata gue yang salah, Gue minta maaf, Akhirah hatta, Don't forget to subscribe, And if you like, Don't forget to share, Comment, like, And thank you so much for watching, And see you in the next video, Bye!